Intro Ada yang unik dalam proses pendistribusian logistik pemilu 2024 ke tempat pemungutan suara terjauh di Kabupaten Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pakaian khas mentawainya, seorang sikere atau tabib mentawai bernama Aman Lepon secara spontan membantu proses para petugas PPK dan PPS mengangkut sejumlah logistik pemilu menuju lokasi pengiriman menggunakan jalur sungai. Bahkan, sang tabib yang sangat dihormati oleh masyarakat mentawai itu juga ikut membantu proses pengiriman menggunakan pompong pribadi miliknya menuju dusun ugai dan mutui. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Siberut Selatan, Walman Pandapotan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai selasa 13 Februari menjelaskan, keikut sertaan sikere dalam proses pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah TPS menunjukkan mulai tingginya partisipasi masyarakat pada pemilu tahun ini. Karena selama ini kadang-kadang ada prinsip ya sudah siapa yang mau jadi Bupati, siapa yang mau jadi Presiden, pemikiran itu yang timbul sebelum-sebelumnya. Tetapi sekarang ini kita lihat dengan partisipasi masyarakat, mereka bisa membantu untuk pengangkatan logistik, dengan taran logistik juga, ini kita lihat di sini sudah makin sadarnya masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilu ini. Terkait logistik pemilu, Walman Pandapotan menyebut, hari ini seluruh logistik pemilu telah disalurkan ke TPS yang berada di Kecamatan Siberut Selatan, dengan total keseluruhan 205 paket untuk 40 TPS yang tersebar pada 5 desa di Kecamatan itu, di mana dijadwalkan proses pemungutan suara serentak dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.